Halo saya Zephor, ini progres saya bermain Tekken minimal 1 jam setiap hari selama 7 hari Saya sudah buat 2 video, hari pertama saya bermain Tekken dan hari ketiga saya bermain Tekken Kalian bisa cek saja video tersebut, tapi saya akan rangup lagi apa saja yang saya lakukan selama 7 hari ya Oh iya kemarin ada yang komen seperti ini Pemula di Tekken 8, Master Heihachi Tekken 1 sampai 7 Makasih ya atas komennya, berarti saya kelihatan sejago itu Tapi seperti yang sudah saya bilang di video pertama saya, ini game Tekken pertama saya Bahkan game fighting pertama yang saya mainkan dengan serius belajar mekaniknya Saya sih gak hitung ya, yang dulu saya main ke rental PS2, Tekken 5 dan Berapa kali saya main Tekken 7 yang mainnya ngasal ya Jadi karena dulu cuma spam-spam tombol doang ya, sampai sticknya jukul Jadi di Tekken 8 ini saya benar-benar belajar dari 0 Dan ini dia yang saya lakukan sampai akhirnya tembus rank brawler atau langkah pertama keluar dari zona pemula Untuk hari pertama, oh iya disclaimer lagi ya Sekitar 2 atau 3 hari saya sudah coba demo Tekken 8 sebelum gamenya rilis ya Jadi ini tidak benar-benar hari pertama saya bermain Tekken Tapi cara yang saya pakai di demo kemarin itu cuma jeans saja Jadi tidak masalah karena saya pick cara yang lain untuk jadi main atau cara andalan pertama saya di Tekken 8 ini Jadi di hari pertama dan hari kedua saya belajar dasar dan basic bermain Tekken atau game fighting pada umumnya ya Yang saya tangkap dari pro player, intinya main Tekken itu gimana kita ngepanis musuh guys Bisa dari blok serangan musuh Dari whiff punish atau menghindari serangan musuh Atau dari counter hit Jadi kalian harus menunggu momen-momen itu agar bisa ngepanis lawan Lalu disini cara ngepanis juga beda-beda guys ya Kalian bisa ngepanis dengan satu hit gitu doang udah Atau kalian juga bisa nge-launch musuh dan nge-combo musuh Agar kalian bisa ngurangin darahnya lebih banyak Nah karena tiap karakter punya cara punish dan combo beda-beda Jadi sebelum saya pelajarin dasarnya lebih lanjut Di hari pertama dan hari kedua ini saya juga cobain beberapa karakter untuk dijadikan karakter andalan pertama saya Dan pilihannya jatuh kepada Reina Untuk alasan kenapa saya pilih Reina, kalian bisa tonton di video kedua saya dengan judul Pemula main Tekken hari ketiga Di video tersebut saya juga kasih tau ya apa aja yang saya pelajarin Seperti cara punish menggunakan Reina, terus cara loss dan juga combo Reina Setelah saya pelajari semua dasarnya ya menggunakan Reina tentunya Saatnya saya latihan beneran di rank match Untuk rank pertama di hari ketiga ini ada di video kemarin juga kalian bisa tonton saja Di hari ketiga tentu saja tidak semulis itu guys ya Dari 6 atau 7 match saya bermain Saya hanya menang 1 match best of 3 saja Lalu di hari keempat lebih parah lagi Dari 7 sampai 8 match saya bermain rank ya Saya kalah di semua match best of 3 tersebut Hal ini membuat saya down guys Oh iya, mulai hari keempat saya sudah menyertakan handcam gamepad saya Agar lebih lengkap lagi info yang saya berikan Let's go, yang adil dong matchmakingnya dong Dia sudah menang beberapa kali nih guys, kita lihat Oh menang sekali Oke Okay Nice Okay hampir berapa kali ngelewatin kesempatan kayak gini guys ya ya harusnya bisa menang tapi kalah oke kalah lagi serem guys ya kalau hero-hero unik kayak gini Tadi ketemu Jun di bantai oke kalah oh my god susah banget guys ya oh my god liat dia mainnya kayak gitu guys mainnya nyepang nyepang kayak gitu tapi oh my god itu gerakan apa sih tumpah capek ini guys ya ini sering saya pencet tuh arah bawah X tuh capek guys ya hari ini saya pake Reina ranked dan kalah semua ada 7-8 kali main ya kita lanjut besoknya guys ya disini saya kasih jeda untuk tidak bermain rank break dulu dan hanya latihan di mode praktis saja di hari kelima saya menyadari kesalahan-kesalahan saya setelah main rank selama 2 hari yaitu yang pertama saya nafsu dan terburu-buru padahal untuk bermain game fighting seperti Tekken ini tidak boleh terburu-buru dan ngepanis kesalahan musuh bukan kitanya yang membuat kesalahan guys ya lalu kesalahan yang kedua yaitu saya tidak tenang jadi panis sering gagal dan kumpunya sering drop setelah saya menyadari semua itu di hari ke-6 saya coba main rank lagi dengan pikiran lebih tenang dan santai saja mainnya untuk match pertama disini sebenarnya imbang tapi saya kalah tidak apa-apa buat pemanasan seperti ini battle-nya dia masih belum hit nice mantap dia agak nondok ya aduh mati kah nice sama-sama mula lucu macam dia Kalah guys ya, aduh sayang banget, ah sama-sama nyubi padahal, tapi kalah. Di match kedua disini sama-sama nyubi ya dan seperti ini hasilnya. Mantap! Tidak! Aduh! Ya, hahaha. Hmm. 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 Mati. Nice. Oke. Waduh. Oke. Let's go. Gak ada yang kena guys. Hmm. Langsung ke dua. Spam! Udah bisa ya. Nice. Nice. Oke, ini match pertama kita menang guys ya. Di match ketiga disini saya ketemu Jack ya dan Jacknya jago banget. Ini sepertinya sih dia pemain Tekken 7 ya atau Tekken sebelumnya dan dia baru main di Tekken 8. Jadi ini salah satu pertandingan saya yang menang dan sisanya kalah semua guys. בדik ini dari hal ngomong. Hmm. Suh khawatir banget bentikannya. Hmm. Banting aja sakit banget Gila Oh my god Salah combo lagi Salah combo lagi guys Pusing Jago, jago, jago Jago Jacknya Dia udah win 2 sih Kita cari pengalaman lawan Jack Please mau lagi dong Oke Ah, mundur Oh, miss Ah, hampir ya Ah, pusing, pusing Pusing, pusing Gak sih, tapi jago Jacknya Di match keempat Saya ketemu Steve lagi yang tadi guys ya Dan disini ya tentunya saya menang lagi Karena dia kayaknya belum belajar apapun ya tentang Tekken Tapi disini dia lumayan ya Dia menang 2 kali Kalau gak salah guys Setelah ketemu saya Jadi ini salah satu battle-nya Nice Mantap guys ya Sama-sama nyubi lucu mainnya ya Yuk kita main lagi Dia mau gak Ngapain was Pem Gak apa ya Sama-sama nyubi guys ya Dan untuk match yang kelima Disini saya ketemu Yoshimitsu guys Dia jago banget guys ya Kayaknya dia juga player Tekken 7 Tapi dia yang masih fresh ya buat Tekken 8-nya Soalnya disini kayaknya Kombonya juga sering drop Dan kita lihat aja disini ya Buat battle-nya Saya tampilin full ya Karena seru banget Wah yus Wah bisa combo Gak jadi nyubi Gak jadi nyubi Bisa combo guys Mana ada Yoshimitsu nyubi Kombo anjir Kombo nya kayak gitu cuy Bukan nyubi jelas ya Anjir Nice Dia buru-buru guys Mana ada Yoshimitsu nyubi Bisa combo Yoshimitsu itu car susah guys Bisa combo berarti Matilah Bam Wiss 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 Wah panjang juga Kembo dia Eh kok ngeleng Eh kok ngeleng Peng peng Nice Hampir aja kalah ya Tadi blunder saya Pake Rage Art Hampir aja kalah Dia mau main lagi gak ya Strategis Lah Seru tadi tuh ya Matchnya seru Dan untuk match yang selanjutnya Saya lupa match keberapa Disini saya ketemu Kuma guys Nah buat Kuma Disini dia juga Nyubi ya Sama-sama nyubi Dan ini beberapa Cuplikan battle nya Nice Wiss Dia win 2 guys Sampai berapa sih 4200 brawler ya Nice Nah ini Pempe 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 Salah Salah combo Lucu Lucu ya Tapi tadi saya kalah guys Sama nyubi juga Saya kalah Soalnya saya juga nyubi ya Sama-sama nyubi Kuma lagi guys Yang tadi Aduh Pusing 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 Nice Yuhuu Hampir aja Hampir aja Berapa kali lagi ya Berapa kali lagi guys Kita naik ke brawler guys Dan ini match terakhir Kalau saya menang di match ini Saya akan jadi brawler Dan keluar dari zona pemula Untuk pertama kalinya Lawan saya disini Reina juga Jadi match yang pas Untuk menguji Reina saya Apakah pantas Buat lulus Dari zona pemula Dan memasuki Low rank brawler Seperti ini match nya Sisi 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 Mampus lu Let's go Mantap Dia pro sih cuman Nggak hoki aja Mhmmm Mhmmm Eey Mhmmm Mantap Gila bisa menang anjir Sumpah saya nggak nyaka bisa menang guys ya Sumpah saya nggak nyaka bisa menang Oke let's go Kita main lagi Ayo dong menang dong Ini menang saya brawler Kita stop videonya Oke Sampe mana Stop Ya Ah Kena Ah Harusnya saya nggak Harusnya saya nggak micet tuh guys Aduh udah mulai Pegel guys ya Harusnya tadi nggak usah buru-buru klik Ah Cepet Main lagi sih Nggak apa-apa ya buat pengalaman guys ya Oh Round one Fight Terima kasih. Sampai dinding. Putar dulu. Sampai dinding. Sampai dinding. Sampai dinding. Sampai dinding. Sampai dinding. Sampai dinding. Akhirnya naik ke Brawler. Naik ke Ijo guys ya. Sampai deg-degan. Capek banget. Gila akhirnya. Akhirnya disini saya sampai di Brawler. Langkah pertama dari perjalanan saya bermain Tekken. Itu saja video kali ini. Ini perjalanan saya pemula bermain Tekken konsisten minimal 1 jam setiap hari selama 7 hari. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa like dan subscribe ya. Ditunggu perjalanan Tekken saya selanjutnya. See you. Terima kasih. Terima kasih.